Fenomena work from cafe atau WFC saat ini semakin ramai dilakukan pasca pandemi COVID-19. Peralihan budaya bekerja dari kantor atau rumah ke cafe didominasi oleh para pekerja maupun mahasiswa dari kalangan Genzi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Bagi Maudi Rizkyana, dosen muda di salah satu universitas swasta di kota Bandung, bekerja di cafe untuk mempersiapkan materi ajar menjadi sebuah rutinitas. Wanita yang lahir pada 1997 yang masih termasuk kalangan Gen Z ini menilai cafe merupakan tempat yang tepat untuk menyelesaikan beberapa jenis pekerjaan karena suasana serta kemudahan untuk membeli makanan dan minuman. Sebenarnya kan kadang kalau di kantor kan jenuh ya. Nah lebih senang tuh kadang ke cafe tuh karena pertama minum kopinya bisa nyambi terus kemudian kerja selesai, terus senang suasana ramai. Jadi kalau ramai tuh kesannya kita sibuk tuh orang-orang sempat ramai lalu-lalang dan itu bikin nyaman. Kalau saya pribadi lebih senang ke tempat yang udah benar-benar nyaman. Jadi pertama datang, oh oke nih, ambin saya dapet, tempat makannya enak, minum kopinya juga enak, pasti bakal stay lama gitu. Sementara bagi Wildan, mahasiswa semester akhir di sebuah perguruan tinggi di Bandung, mengerjakan tugas atau proyek di luar kampus juga rutin dilakukan setidaknya dua kali dalam satu pekan. Pria berusia 22 tahun ini menyatakan bisa lebih fokus untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya di cafe, timbang di kamar kontrakannya. Dengan semakin banyaknya konsumen yang membutuhkan tempat untuk bekerja atau mengerjakan tugas, semakin bermunculan pula cafe-cafe yang memiliki tempat khusus bagi para pekerja atau mahasiswa. Seperti cafe yang berada di kawasan Gudang Utara Bandung ini. Meski baru dibuka lima bulan lalu, tempat ini sudah menjadi salah satu cafe favorit bagi para pelaku work from cafe atau WFC. Itu sesuai dengan konsep plan awal sih, emang untuk si Slo sendiri kemarin kayak punya ide gitu, kayak pengen bikin tempat satu ruang publik yang tetap mainnya bisnisnya adalah sebagai coffee shop, tapi ada fasilitator buat anak muda yang sambil kerja. Ya kebetulan juga kita ada lantai dua emang buat kerja, buat baca buku, ada library kecil juga di atasnya, terus TNC-nya juga untuk si lantai dua, gak boleh berisik. Terus emang ya ngeliat sekarang sesuai dengan harapan yang saya pengen sih, sebenarnya udah teraplikasiin dengan baik sih sebenarnya. Sementara cafe-cafe lama juga tak mau ketinggalan untuk menyediakan fasilitas bagi para pekerja. Seperti cafe yang sudah ada sejak tahun 2012 di kawasan Jalan Beraga, Kota Bandung, koneksi wifi, serta stop kontak menjadi standar minimum yang harus disediakan. Mereka juga tidak mematok jumlah pesanan minimal bagi para pelanggan yang akan bekerja di cafe mereka. Kebetulan di WG Coffee juga gak ada kebijakan yang khusus ya, buat yang mengerjain tugas apapun yang kerja. Kita memfasilitasi, bahkan kita memfasilitasi kayak tempat, kayak wifi gitu, kita terbuka buat semuanya gitu. Menurut sosiolog Universitas Pajajaran, Ari Ganjar Herdiansyah, fenomena work from cafe tak bisa dilepaskan dari pengaruh pandemi COVID-19. Usai work from home atau bekerja dari rumah saat pembatasan, kini di era new normal atau kebiasaan baru, work from cafe dilakukan oleh industri kreatif dan perusahaan digital, karena dinilai lebih efisien. Nah, tetapi untuk hal-hal yang tertentu, yang memang membutuhkan untuk hubungan interpersonal, artinya tanggung jawab, selama itu dilakukan secara bertanggung jawab, dan penuh dedikasi, saya kira ini akan menjadi satu tren yang positif. Tetapi jangan sampai tren ini menjadi bekerja salah-salahan misalnya ya, yang endingnya adalah kontraproduktif. Ari juga melihat akan semakin banyak muncul kafe-kafe baru yang tidak hanya menawarkan makanan, namun juga kenyamanan bagi para pengunjung untuk bekerja, terutama di kota-kota besar. Angga Putra, Helmi Suranegara, Bandung, Jawa Barat.